Jadi tadi tuh kebetulan aku ngisi talkshow barengan sama Jarna tentang konten creating, jadi tentang membuat konten dan seneng banget sih tadi bisa barengan sama Jarna juga, secara kan Jarna konten-kontennya bagus-bagus banget jadi kayak aku disitu sambil ngisi sambil curi-curi ilmu juga dari Jarna. Jadi ternyata aku sama Jarna sama, kita tuh pas bikin konten kayak perfeksionis kalo misalkan kayak ekspresi mukanya belum sesuai, atau gerakannya belum sesuai, atau dialognya tuh nggak pas kayak pengen ngulang sampe bener-bener puas gitu. Nah ternyata Jarna juga sama kayak gitu. Nah, dia korbannya. Suami aku tuh suka bilang gini, kenapa ya giliran gue diritek-ritek mulu giliran dia aja, sekali dua kali udah langsung oke, bungkus. Aku cuma bisa bilang, ya jam terbang, beda jam terbang masa gitu. Jadi biasanya pas giliran dia aku suruh ritek-ritek, karena emang aku merasanya masih belum oke gitu. Tapi mungkin ide-idenya udah dimana sih Kakak kan itu kayaknya selalu bikin heboh ya Kakak? Amin, amin. Sebenernya kalo ide aku ada dibantu sama tim kreatif juga, sama scriptwriter juga. Tapi memang untuk finishingnya, untuk finalnya tetep kayak aku ikut juga gitu. Jadi kayak finalnya tetep aku tektokan juga sama scriptwriternya. Ini ada tips-tipsnya gitu gak sih dalam bikin konten seperti apa gitu? Ada apanya? Tips-tips. Sebenernya kalo ya paling kita tetep harus sering liat-liat konten juga, harus baca tren supaya nanti dari tren yang sekarang lagi rame kita bisa riding the wave, tapi bisa kita adjust, kita sesuaikan gitu sama karakter kita gitu. Mungkin mulai abjad ini soal pertumbangan anak-anak nih, sekarang anak-anak udah bisa usia rame? Kalo untuk anak aku, kalo Sada sekarang dia lagi hobi life skating, terus berenang, jadi karena memang dia Madam Eropa ya, dia olahraganya maunya di tempat yang adem, di es sama di air, diajakin olahraga yang lain, oh dia gak mau keringetan, sukanya di cuaca-cuaca Eropa, gitu. Tapi kenapa yang life skating, dia gak jarang ya? Dia yang minta, jadi kalo aku tuh kan memang sebisa mungkin pengennya anak itu, dia sehari-hari tuh kegiatannya banyak yang bergerak gitu, yang fisik gitu. Nah, tapi aku tuh kayak pernah nawarin, dia kan suka kayak senam-senam gitu, Kak mau coba gimnastik gak? Dia gak mau, tiba-tiba suatu hari dia minta maaf aku mau life skating, aku anterin aja dan gak langsung aku lesson kayak cuman trial doang gitu sama coachnya satu kali gitu. Nah, ternyata dia minta terus sampe sekarang gitu. Jadi, yaudah selama itu aktivitasnya positif, olahraga juga, dan dianya ternyata bisa commit dan konsisten yaudah di support aja. Sekarang mungkin udah sampe mana biasa udah mulai? Oh enggak, masih belum lah, masih baru mulai juga. Kalo sebelumnya masih harus dipegangin, sekarang udah mulai bisa jalan sendiri, masih basic banget, tapi ya aku mikirnya ini olahraga, anaknya juga suka, anaknya happy, yaudah support aja. Kalau anak aku sama si Sada ini lagi seneng nge-vlog. Jadi aku gak pernah, padahal dari aku pribadi, aku gak pernah mengarahkan Sada nanti harus jadi konten kreator ya, bikin vlog ya, karena dia tuh suka nonton. Terus dia, padahal dia gak punya YouTube channel. Tapi dia kalo misalnya mah minta video in, Sada mau nge-vlog. Hai guys, jangan lupa like ya, padahal gak aku kemana-mana juga, gak aku upload ke YouTube juga gitu. Jangan lupa like and subscribe, welcome back to my YouTube channel gitu. Padahal YouTube channelnya juga gak aku upload disitu juga, tapi ya pokoknya dia setiap kali ke acara apapun, pokoknya dia minta nge-vlog. Jadi aku gak pernah paksa, tapi anaknya yang mau yaudah, udah aku support aja. Jadi kalo aku sama suami, kita ngeliat anak tuh lagi pengennya apa, sebisa mungkin kita support, ya support lah. Tapi jangan sampai kitanya yang memaksakan anak harus kayak gini, harus kayak gitu. Nurun dari Kak Fitrah gak sih? Kayaknya ya, kayaknya sih. Dia liat mamanya bawel kali ya, jadi dia yaudah ngikut deh. Tapi maksudnya emang terbiasa kayak gitu di rumah, jadi anak-anak meniru atau gimana? Kayaknya mungkin dia kan suka anak-anak kecil, kadang-kadang kan dia mungkin nonton YouTube anak lain gitu. Terus kayak dia suka. Jadi akhirnya ya dia terinspirasi dari situ. Karena aku mostly bikin, kerjanya bikin konten di rumah, jadi mungkin untuk jadwal untuk misalkan kayak ngambil bintang tamu TV mungkin lagi belum bisa. Karena memang mostly kita bikin kontennya di rumah gitu. Tapi kamu gak suka mungkin untuk di TV lagi gitu? Malah sekarang aku lebih senangnya memproduceri bapak-bapak. Bapak-bapak yang suka diundang ke TV. Terus aku bagian tanda tangan aja sama menerima transferannya aja. Tapi emang ada? Kepada temen-temen TV, kalo transferannya hanya atas satu rekening atas nama Fitri Rahmawati ya. Kalo yang ngundang bapak-bapak, Mbak Ciper. Tapi ada rencana buka tewan manajerin gitu gak sih? Gak ada, gak pernah kepikiran ke situ ya. Ini kayak kebablasan aja, kejeblos aja gitu. Akhirnya yaudah awalnya aku yang bikin, aku memproduceri, yaudahlah sekalian aja jadi manajerin. Dan rekeningnya atas nama Fitri Rahmawati ya. Enggak juga sih. Justru malah kalo dulu tuh gini, kalo dulu tuh aku kan suka diundang nih. Kan aku tuh tau karakter suami aku tuh sebenernya dia suka ngebanyol. Ada kayak sempet kepikiran, kayaknya enak ya kalo yang berangkat syuting itu suami aku aja. Aku bagi yang terima transferen aja. Alhamdulillah sekarang malah kejadian kayak gitu. Yang dicari, Mbak Ciper bisa gak buat syuting ini? Mbak Ciper bisa gak buat syuting itu? Akhirnya yang asalnya kayak cuman asal ngomong doang gitu. Tersitus dalam hati, ya Alhamdulillah terwujud gitu. Jadi kalo dari aku pribadi sih aku lagi menikmati banget sih sekarang. Karena aku bisa kerja, menghasilkan di rumah. Tapi masih sambil bisa ngontrol anak-anak. Meskipun aku memang gak turun langsung pegang. Masih dibantu sama suster juga. Tapi kayak masih bisa berada dalam jangkauan anak-anak gitu. Tapi ngak-ngak kan juga udah lumayan gede apa? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Masih kasih adik cowok gitu? Ah, nikmatin aja dulu bun. Dua aja kayaknya. Ya Allah, dua aja ya Allah. Kalo emang nambah buat Mbak Iri aja. Tapi emang programnya emang dua apa? Aku karena gini ya kalo harapan ya. Gak tau sih kalo aku sama suami tuh kan kita seneng jalan-jalan. Jadi kayak kebayangnya kalo dua anak tuh rasanya ya, pemikiran kita rasanya ideal gitu. Satu bisa pegang satu anak. Suami aku pegang satu anak gitu. Kemarin waktu udah sempat program ini dia apa bayu tabung? Enggak, gak bayu tabung. Enggak. Jadi emang selama 4 tahun, 5 tahun tuh aku emang gak kontrol-kontrol ke dokter. Ketika akhirnya aku kontrol ke dokter. Terus kayak di program aja waktunya gitu. Alhamdulillah tiga bulan dapet. Tapi untuk sekarang ada rencana programnya? Dua cukup. Tapi kalo sejauh ini tuh kita kalo berangkat seringnya sekeluarga gitu. Karena kan mikirnya mumpung rezekinya ada. Orang tua juga masih diberi kesehatan. Bisa jalan-jalan gitu. Jadi ya seringnya emang rame-rame gitu. Jadi belum pernah coba nih. Lagi mau coba ngerasain. Kalo jalan-jalan berempat nih kayak gimana. Lagi mau mencoba nih dalam waktu dekat. Bestinasian sih? Kayaknya gak langsung keluar negeri dulu ya. Kita rencananya yang di dalam negeri dulu deh gitu. Karena kan kalo di dalam negeri kebutuhan apa. Kalo misalnya ada yang ketinggalan masih bisa pake ojek online atau apa gitu. Kalo di luar negeri takutnya kendalanya beda lagi. Tantangannya. Jadi ntar mungkin coba di dalam negeri dulu. Ya itu dia. Karena yang gede ini udah lebih gampang. Kita udah mulai agak lebih pede nih kalo jalan-jalan berempat nih gitu. Mungkin nanti tahun inilah insya Allah direncanakan. Mereka mah ikut aja kemana jalan-jalan. Kayaknya mau jauh mau deket juga gak terlalu ngerti-ngerti banget. Oke. Makasih. 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 Makasih.